Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke channel mobil desa teman-teman hari ini kita mau nge-review dagangan masuk kijang innova geluksuri bensin tahunnya 2012 warnanya hitam warna favorit di kijang kalau platnya ini K pajaknya hidup sampai bulan dua tahun depan jadi mobil ini pajaknya masih sangat panjang sekali masih 10 bulan monggo temen-temen yang lagi cari mobil ini dibuka dengan harga 169 juta masih nego negonya nego di lokasi lokasi kita ada di Kelaten Jawa Tengah banyak sekali teman-teman kita yang masih posisi dimana jadi saya itu heran Hai eh kita nge-review tuh sampai Kelaten aja nggak berhenti masih tambahin Kelaten Jawa Tengah udah komplit banget ibaratnya tinggal satu lagi berarti Kelaten Jawa Tengah Indonesia masih tanya posisi dimana jadi kadang-kadang tuh apa nggak mendengarkan atau mungkin langsung di-skip lihat-lihat apa namanya lihat video depan langsung ditutup langsung telepon apa gitu ya kalau gitu kan ya nanti terus nanti begitu kita sampaikan Kelaten Wah kita jauh kalau teman-teman jauh sebenarnya enggak masalah kita siap untuk mengirim teman-teman enggak usah khawatir mobil di saya itu amanah enggak kita beberapa kali monggo kalau dilihat videonya yang sebelum ini kita banyak pengiriman ke luar-luar kota Lampung NTT terus di luar kota juga banyak kita Insya Allah amanah karena kita apa kita membangun nama di YouTube itu juga dengan enggak mudah dengan susah payah ibaratnya kita enggak mungkin mobil desa sekarang yang udah subscribe lumayan banyak udah 80ribuan subscribe terus kita rusak begitu aja kita juga menjaga itu temen-temen Nah untuk nomor kita 085-6432-33733 gitu ya disimak monggo yang cari Innova eh disimak videonya jangan di skip-skip nanti semua akan kita sampaikan di dalam video sebelum kita video detailnya kita akan puterin dulu ini teman-teman seperti apa kondisi kalau tampak dari agak kejauhan serapi apa mobilnya Nah seperti itu ya seperti ini mobilnya kondisi dari tampak luarnya warnanya hitam ini tipe yang geluksuri nah seperti ini Hai masih ganteng untuk ukuran mobil tahun 2012 Hai dan warnanya ini juga favorit karena Innova itu yang setelah tahun ada Grand seperti ini yang favorit memang warna putih dan warna hitam kebetulan kita punya yang warna hitam nah secara kondisi luar sudah kita sampaikan yuk kita mulai dari detailnya kita lihat dari bagian seperti biasa dari depan kaca untuk list kacanya seperti ini teman-teman dan monggo dilihat Hai masih rapi kan Hai bagian cover sini sama ini juga masih rapi kaca-kaca ini Insyaallah utuh nggak ada yang pecah bagian atasnya seperti ini terus untuk bagian sininya Hai nah natnya juga masih rapi rapi bagian kaca sini juga masih utuh karet-karet juga masih ada ya terus bagian sini Hai monggo dilihat pelan-pelan teman-teman Hai bayangan kita sekalian dilihat itu sangat jelas karena kalau catnya udah burem yang enggak rapi itu nanti bayangan kita tetap kelihatan ini jangan bayangan sekelilingnya aja masih jelas ya tuh kita lihat nah bodinya masih kaleng teman-teman masih ngaleng untuk velgnya ini original untuk bannya merknya Bergistone kondisi bannya masih tebel seperti ini terus kita lanjut ke bagian damper damper sama bodi ini masih rapi terus untuk lampu-lampunya seperti ini temen-temen masih utuh enggak ada yang pecah terus untuk bagian foglame nya seperti ini ini berhubung tipe G Luxury memang ada tambahannya body kit ini ya Nah ini body kit ini tambahan kalau tipe G nggak ada jadi ini lebih elegan lebih kelihatan mewah terus untuk bagian depannya grill depan krum-krum semua masih baik monggo bisa dilihat Hai seperti ini terus untuk airscope bawah ini juga masih baik ya nggak ada yang pecah Hai seperti ini terus untuk lampu bagian depan kiri juga masih bening utuh nggak ada yang pecah untuk ufok lemnya seperti ini masih bening juga terus kita lanjut ke bagian sini untuk nat-natnya temen-temen nat-nat juga masih rapi bodinya masih ngaleng bodi sini masih ngaleng gembereng terus untuk kacanya ini ini masih Toyota automotive nah ini seperti ini monggo dilihat terus bagian karet-karet bagian sini masih rapi kan masih rapi terus untuk nat bagian sini antara bodi sama fender fender sama pintu ini masih rapi Hai terus untuk kondisi bannya sama lagi-lagi juga masih tebel bannya ini rakitan tahun 2021 velgnya bannya original untuk kolongnya temen-temen kita lihatkan ya Hai nah seperti ini pelat-pelat bodinya aja masih baik Hai seperti ini terus untuk bodi kitnya bagian samping sini ini juga masih ada terus untuk pintu depan sama pintu belakang latnya ini juga masih rapi kaca-kaca utuh ya dari ini sampai belakang utuh untuk pintunya masih ngaleng untuk pintu belakang sama ini juga masih ngaleng untuk lipatan bodinya bagian sini temen-temen monggo dilihat ini disini ada baut itu Insyaallah juga masih original baut sini juga masih ori ya nggak ada bekas-bekas keriting-keriting nggak ada Insyaallah nggak ada nah ini bodi juga masih ngaleng terus ini baut-baut sini masih rapi pintunya kita buka aja teman-teman ini karena lagi trek-treknya ini jam 12 siang jadi biar nggak terlalu panas nanti ini bagian sini monggo dilihat masih ngaleng terus bagian sini ini tulang-tulang sini nah karet-karetnya pun masih baik terus bagian belakang untuk velgnya original kondisi bannya jadi ini gini teman-teman untuk bannya ya ini mungkin dulu bekas pemakaian ban depan jadi sisi sini itu memang Hai bisa dikatakan halus tapi untuk tak batikan ini ini masih dalam karena ini untuk penggantian disini kan ada jendolan ini kalau disini udah tipis ini masih jauh nih Hai nah ini juga Iya nih masih tebel kan ini cuman memang di sisi sini jadi kemungkinan dulu ini bekas ban depan ban depan dibelikan baru terus ini pindah ke belakang mungkin seperti itu terus untuk kolong-kolongnya seperti ini terus bagian sini ini masih sileran tuh temen-temen nih nih sileran pabrik jadi sini tuh masih masih ngaleng terus kita lanjut ke bumper bumper belakang sama bodi sini juga masih rapi terus tambahan bodi kit ini tadi juga ini masih rapi lampu-lampu belakang bening temen-temen seperti ini ya kaca-kaca juga masih utuh seperti ini emblem Innova masih ada platnya enika tadi sudah kita sampaikan Oh iya untuk tambahan temen-temen ini kalau dilihat dari lima tahun nggak ketemu kelipatan 2012 jadi mobil ini sebenarnya secara pemakaian tangan pertama dari baru cuman dulu itu pertama itu diatas namakan di salah satu kampus di Kudus tapi yang pemakaian itu bapak itu jadi bapak itu bapak direkturnya ibaratnya seperti itu terus dibalik nama ke namanya beliau sekarang jadi secara pemakaian tangan pertama tapi kalau secara surat tangan kedua seperti itu ya terus untuk tipenya ini 2,0 G Luxury kita lihat bagian belakangnya untuk nut-nut sini baut-baut 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 pintu seperti ini nah masih rapi semua bagian belakang sini juga masih rapi temen-temen ini di cover ya joknya ini di cover temen-temen dengan bahan kulit tapi originalnya ada ada di dalam terus bagian apa door trim sini bagian sini seperti ini untuk plafon-plafonnya mau kau dilihat utuh banget nggak ada sopek-sopean nggak ada ya jadi kita lihat lampu belakang ini juga nyala yuk kita pindah ke bagian Oh ya bagian bawah bagian bawahnya seperti ini temen-temen untuk kondisi bannya juga masih tebal ban cadangan untuk bagian gardan kaki-kakinya seperti ini kelihatan ya ini untuk bannya velgnya juga velg ori nah seperti itu terus kita lanjut ke bagian lampu belakang sini ini juga masih bening untuk bagian sini nut antara bumper sama bodi juga masih rapi bodinya masih kategori ngaleng terus velg belakang original kondisi bannya seperti ini temen-temen jadi ini masih tebel tapi mungkin dulu juga lagi-lagi mungkin bekas dari ban depan jadi yang bagian sisi sini itu agak menghalus tapi setelah itu yang sini kesana itu masih tebel nih kelihatan ya nah seperti itu terus untuk bagian kolong-kolongnya seperti ini temen-temen masih utuh terus untuk bagian pintu sini nutnya masih rapi tutupan pintunya pun juga masih enak bagian sini nah ini juga masih enak terus untuk dalemannya ini original door trim masih ori untuk kilometernya ini record di sim Toyota sim kudus Hai jadi 138.000 service berikutnya nanti sampai 27 Maret 2022 kita sekarang nyalakan untuk mobilnya ini temen-temen nah ini pintunya kita buka jadi enggak terlalu panas ini terik-teriknya ini jam 12 siang nah untuk kilometernya temen-temen per hari ini kita soting 137.945 kalau kita melihat dari service berikutnya ini jadi service berikutnya ini tahun 2022 ini di kilometer 138 ini 137 jadi secara kilometer belum memenuhi target jadi mobil ini bisa dikatakan di akhir-akhir ini jarang sekali dipakai ya karena udah waktunya service tapi kilometer belum tercapek seperti itu terus untuk dashboard-dashboardnya kita lihat kan Hai dashboardnya seperti ini utuh kisih-kisih AC nya juga masih utuh masih rapi bagian sini bahkan ini masih ada plastikan temen-temen ini kalau kita kletek ini berarti masih bersih masih rapi untuk head unitnya masih originalnya kisih-kisih sini semua masih bagus seperti ini nah ini masih ada kita kita sampaikan juga temen-temen untuk mobil ini suratnya lengkap faktur juga ada terus untuk manual booknya jadi gini mobil itu kan ada manual book sama service buku service saya agak lupa kalau enggak saya kebetulan enggak enggak saya bawa kalau enggak salah yang masih itu manual booknya pokoknya salah satu dari mereka ada yang hilang kalau enggak buku servisnya yang masih manual booknya hilang atau yang buku servisnya ada apa buku manualnya ada buku servisnya nggak ada pokoknya seperti itu terus kuncinya masih ada dua kemarin kita lihat terus untuk jok-jok ini sama ini sudah di cover teman-teman ini nanti mau kita lepas siap mau apa adanya juga monggo jadi teman-teman bisa lemas bisa dilepas pengen original siap kita copotkan pengen di ini juga siap monggo seperti itu ya tuh hal yang udah terus untuk sanvisornya ini juga masih ada bagian sini sanvisor juga masih ada yuk sekarang kita nyalakan untuk mesinnya nah mesinnya seperti ini temen-temen suaranya masih halus masih enak kita tutup dulu ya pintunya ya takutnya juga enggak jalan AC nya kita nyalakan teman-teman sampai ke speed 4 alias pole nah AC nya dingin enak ini walaupun ini di luar panas sekarang terus bisa maknyes dingin kita tutup juga pintu sini pintu belakang yang belum kita tutup itu masih kebuka nggak apa-apa nah kita lihatkan untuk setirnya teman-teman setir ini masih kenceng masih kenceng cuman kita lihatkan ada beberapa yang mulai menghalus ya bagian sini ini menghalus tapi bagian dalamnya masih baik masih kulit jeruk bagian sini juga masih kulit jeruk nih jadi mulai menghalus tuh sekitaran sini nih berarti dulu mungkin pemakainya sering makainya tangan satu gini mungkin kali ya jadi karena sini sini ya menghalus tapi nggak seperti yang yang sini sini memang menghalus ini tapi setirnya kenceng nggak ngelonyot nah seperti itu dan sini-sininya pun ini masih rapi terus kita akan cek untuk power window-nya bagian sini normal ya bagian sini normal bagian belakang normal bagian belakang kanan juga normal sekarang kita cek untuk elektrik mirrornya naik turun kanan dan kiri normal bagian kiri naik turun kanan dan kiri semua masih normal nggak ada kendala nggak ada masalah yuk sekarang kita lanjut ke oh ya sini kita lihatkan juga untuk transmisinya manual ya manual lima percepatan terus bagian sini laci-laci ini hand rimnya terus untuk sininya terus apa namanya pedal gasnya kita lihatkan juga ini masih rapi seperti ini terus bagian belakangnya kita lihatkan ini berhubung tipe geluksuri teman-teman ini joknya model captain seat jadi temen-temen serasa lebih apa ya lebih nyaman lebih privasi jadi kalau kita naik kan jadi lebih privasi dengan apa namanya dengan penumpang sampingnya lebih enak juga terus ini untuk lampu-lampu belakang kita cek nyala ya cuman kalau untuk TV-nya kita belum ngecek temen-temen ini apakah nyala ataukah mati coba kita cek ya oh masih nyala masih nyala temen-temen ini misalnya nah seperti ini display set berarti ini masih nyala berarti ikut depan saya jujur kalau ini malah belum ngecek kemarin baru sekarang intinya ini masih nyala ya masih nyala terus untuk lampunya AC-nya kita cek sekalian double blowernya AC double blower juga masih nyala ini oke semua sudah kita sampaikan bagian luar interior sudah kita sampaikan sekarang kita mesinnya yang belum kita cek bagian engine dari mesin Innova ini nah untuk mesinnya bensin 2000 cc temen-temen kode mesinnya satu TR suaranya nyaris tak terdengar ini masih halus banget temen-temen kayak suara cuman suara mesin-mesin jahit ya cek 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 gitu aja tapi kayak enggak nyuara ini buktinya mesin nyala untuk tulang-tulangnya seperti ini mulai dari dalam ini baut-baut sini boleh dilihat ini bagian tulang depan sini bagian sini bagian sini tulang di sini juga semua masih hitung ya mesin-mesin nggak ada rembesan kering mesinnya terus untuk kap-kap mesin ini seperti ini ini stiker dari pabrik juga masih ada nih dan masih ngaleng gembreng informasi yang kita sampaikan sepertinya cukup temen-temen sudah kita udah mengulik kondisi mobil ini kita kita ulangi ya ini Kijang Innova tahun 2012 platnya K pajak hidup panjang warnanya warna favorit hitam mesinnya bensin 2000 cc geluksuri dibuka dengan harga 169 juta nego nego nya nego di lokasi buat teman-teman luar kota yang jauh misalnya minta dikirim kita siap untuk dikirim nanti kalau untuk dikirim untuk ongkos jalan kita minta dulu misalnya teman-teman di Jakarta misalnya Jakarta ongkosnya nanti dua setengah juta itu yang ongkos itu yang pasti kita minta duluan karena memang buat beli bensin naik tol dan lain sebagainya terus untuk DP nya sebelum kita jalan itu minimal masuk tiga atau lima juta seperti itu nanti sisanya di lokasi jadi misalnya mobil ini 100 dealnya nanti di 169 misalnya titip 4 juta lah nanti yang kurangannya 165 nanti di lokasi enggak papa gitu seperti itu informasi yang dapat kita sampaikan nomor WA kita 085-6432-33733 sementara gitu sekian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati